Pertanyaannya sekarang, kalau material yang sama, kita gunakan untuk anak-anak yang normal, hasilnya akan seperti apa? Nanti takis saya untuk memberikan contoh di anak saya, kalau saya lupa kasih contoh. Dia mulai bertanya, berarti pendidikan yang sekarang sedang berjalan, ada masalah dong? Kok nilainya bisa sama antara anak-anak normal dengan anak-anak disabled tadi? Lalu dia berusaha untuk bekerja dengan anak normal. Itulah kemudian didirikan Casa de Bambini, House of Children, yang pertama kali, Sokolong Montessori. Di mana di situ dia bekerja benar-benar dengan anak normal. Tapi harus menjadi satu tangan, anak normal yang seperti apa yang dia bekerja? Casa de Bambini, kalau teman-teman pada follow IG kami, kemarin salah satu trainer kami, Miss Jenny Amat, itu baru mengunjungi Casa de Bambini di Roma. Bisa lihat fotonya, bangunannya sudah dari tahun 1900 ya, sudah kebayang seperti itu. Tapi itu adalah sekolah pertama, di San Lorenzo. Dan di San Lorenzo, itu anak-anaknya bukan anak-anak dari keluarga menengah, anak baik-baik, bukan. Orang-anaknya seharian bekerja. Dan anak-anak itu ditinggalkan di sebuah gedung, apartemen, tanpa pengawasan. Nah, kenapa akhirnya Montessori mendapat kesempatan? Karena pemerintah pada dasarnya, takus anak-anak ini merusak gedung itu. Jadi, ini daripada anak-anak merusak, udah deh, situ mau diapain, gitu kan? Dikasih mereka ke dokter Montessori. Jadi, kita bisa tahu bahwa latar batang anak-anak ini juga dari keluarga yang bukan berpendidikan. Nah, cuma apa hasilnya, kita juga perlu tahu dari sistem yang dia buat itu ya. Jadi, kita sedikit bahas tentang ini. Berapa dari kita yang pergi ke sekolah seperti ini? Semua. Semua ya? Bagus. Nah, sekarang kalau kita lihat, kebanyakan preschool sudah menggunakan sistem yang seperti gambar di sebelah kanan. Karena banyak anak-anak bekerja dalam kelompok. Nah, ini juga salah satu contoh Montessori di perlinguannya. Saat melihat gambar di sisi yang kiri tadi, Montessori melihat bahwa anak-anak itu seperti kubu-kubu yang ditancapkan di dinding, di papan. Apa yang terjadi kalau kubu-kubu kita tangkap dan kita tancapkan ke papan? Mati. Rontak. Nah, karena apa? Against its nature. Its nature is to fly. Ya kan? Dan kita melawan alam. Demikian juga dengan anak-anak. Kalau kita melawan apa yang menjadi keinginan alami anak-anak, itu menyebabkan frustasi. Jadi, kalau anak sekolah didudukkan di kursi, tidak boleh bergerak. Kemudian pada saat penerimaan rapot, gurunya komplain ke saya, ibu, anak ibu tidak bisa diam. Dan dalam hati saya, cuma saya tahu anak saya tidak bisa diam. Bukan salah anak saya. Sistem pendidikannya yang harus diubah. Yang tidak cocok betul sekali. Saya ambil contoh yang paling signifikan, yang bisa teman-teman temui di sekolah Montessori adalah pink tower. Jadi, pink tower itu bentuknya cube. Kita ada 10 kubus yang disusun menjadi menara. Pada saat belajar dengan pink tower, anak-anak tidak bisa mengambil cubenya 2, 3, tidak boleh. Satu satu. Bawahnya satu satu. Kebayang tidak kalau dia ambil pink tower di sini duduknya di bidung sana? Mudah-mudahan, ya kan? Bergerakan, keinginan yang bergeraknya tersalurkan. Ini yang perlu kita ingat, nanti pada saat kita mencet Montessori album, bahwa kita harus menyediakan ruang. Kita harus memperbolehkan anak kita untuk bergerak. Terima kasih.